Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 3 semuanya Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini Semoga kabar kalian semua masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Sebelum pembelajaran olahraga dimulai Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu Mungkin untuk kelas 3 saat ini Kalian masih belum tahu dengan nama saya Soalnya waktu kelas 1 dan 2 kalian telah Diajarkan sama guru olahraga yaitu Pak Firja Perkenalkan nama saya Muhammad Iksan Basri Saya di sekolahan dipanggil Pak Iksan Di MI sini saya juga mengajar guru olahraga Karena tahun kemarin saya mengajar kelas 3 Kelas 4 dan kelas 6 Jadi Panggil saja nama saya Pak Iksan Untuk kelas 3 Tahun ini yang mengajar kalian olahraga adalah saya Sebelum pembelajaran olahraga atau PJUK dimulai Marilah kita terlebih dahulu Berdoa Supaya pembelajaran pada hari ini Diberikan kelancaran dan ilmu yang manfaat Oleh Allah SWT Al-Fatihah Iyakana mudwa iya kena setain Indina siratal mustaqim Siratal ladina an'amda'alayhim Ghoiril magdu bi'alayhim Walau bina'alim Amin Alhamdulillah Rabbil Alamin Untuk materi pembelajaran pertama Kita Akan Mempelajari Yaitu Tentang Gerak dasar Lokomotor dan Non-Lokomotor Apa itu Gerak dasar Lokomotor dan Non-Lokomotor Yang pertama adalah Gerak dasar Lokomotor Gerak Lokomotor yaitu Gerakan berpindah tempat Dari satu tempat Ketempat yang lain Jadi Gerak Lokomotor Adalah Gerakan Berpindah tempat Dari satu tempat Ketempat yang lain Contoh Gerakan Lokomotor Berjalan Berlari Melompat Meloncat Memanjat Memanjat Berguling Menghindar Dan Berenang Semua gerakan itu Yaitu Gerakan Lokomotor Berpindah Berpindah Tempat Misalnya Berjalan Gerakan Lokomotor Bisa berjalan Kedepan Bisa berjalan Kesamping Bisa berjalan Bisa berjalan Ke belakang Begitu pula Dengan berlari Ada beberapa macam Lari 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 cepat Atau bisa disebut Sprint Lari santai Disebut jogging Lari berbelok-belok Atau disebut Lari Zigzag Itu Adalah Yang pertama Gerakan Berjalan Itu ada gambar Gerakan Berjalan Yang kedua Gerakan Berlari Yang ketiga Gerakan Melompat Berikut Ini adalah Bentuk Kombinasi Gerak Jalan Dan Lari Apa Yang dimaksud Dengan Kombinasi Yaitu Gabungan Antara Gerakan Satu Dengan Gerakan Lainya Itu Yang dimaksud Dengan Kombinasi Misal Kombinasi Jalan Dan Lari Terus Selanjutnya Kombinasi Gabungan Jalan Berbelok-belok Dan Lari Terus Ada lagi Kombinasi Berlari Kemudian Melompat Nah Jadi Gerakan Kombinasi Biasanya Juga ada Pasti Di Permainan Olahraga Seperti Misalnya Sepak Bola Bola Basket Bola Volley Itu Pasti Ada Gerakan Kombinasinya Kombinasi Gerak Lokomotor Dan Lokomotor Non Lokomotor Dan Juga Ditambah Gerak Manipulatif Gerak Manipulatif Itu Yaitu Gerakan Yang Menggunakan Alat Atau Benda Itu Ada Contoh Anak-anak Yang Atas Gerakan Lari Atau Jalan Kedepan Seterusnya Yang Tengah Lari Atau Jalan Kebelakang Terus Lagi Lari Atau Jalan Kesamping Yang Bawah Lari Dengan Mengangkat Paha Terus Jalan Atau Lari Berbelok Belok Dan Yang Terakhir Itu Ada Benda Anak Jalan Atau Lari Sambil Naik Turun Tangga Jadi Misalnya Jalan Atau Lari Naik Turun Tangga Itu Adalah Kombinasi Gerak Jalan Dan Lari Ada Lagi Itu Secara Berpasangan Contoh Gerakan Lokomotor Contoh Kombinasi Gerak Lokomotor Secara Berpasangan Lari Atau Jalan Bersilang Dengan Teman Yang Atas Yang Bawah Tengah Lari Atau Jalan Membentuk Lingkaran Berpasangan Dengan Teman Tuh Gambarnya Bergandengan Sambil Memutarkan Badan Terus Ada Lari Atau Jalan Membentuk Lingkaran Berpasangan Dengan Teman Sama Dengan Yang Bawahnya Itu Adalah Gerak Lokomotor Sekarang Gerakan Non Lokomotor Gerakan Non Lokomotor Yaitu Gerakan Yang Dilakukan Di Tempat Atau Tidak Berpindah Tempat Jadi Gerakan Kakinya Tidak Berpindah Tempat Atau Diam Di Tempat Itu Gerakan Non Lokomotor Contohnya Gerakan Non Lokomotor Berjinjit Berjongkok Membungku Mengayunkan Badan Mengayunkan Tangan Kebawah Memutar Badan Nah Itu Semuanya Adalah Gerakan Non Lokomotor Ya Jadi Tetap Diam Di Tempat Demikian Pembelajaran Pada Hari ini Semoga Pembelajaran Awal Tadi Bermanfaat Bermanfaat Bagi Kalian Semuanya Dan Jika Ada Kata-kata Pak Iksan Ucapan Yang Kurang Berkenan Pak Iksan Mohon maaf Yang Sebesar Besarnya Anak-anak Kelas 3 Tolong Dijaga Kebersihan Dan Kesehatan Badan Tubuhnya Jika Kalian Keluar Rumah Dan Bermain Jangan Lupa Menggunakan Masker Rajin Mencuci Tangannya Terutama Sebelum Makan Dan Mengambil Makanan Konsumsilah Makanan Dan Minuman Yang Berkisi Tetap Semangat Belajarnya Dan Mengerjakan Tugas Di rumah Kerjakan Tugas Latihan Soal PCUK Dengan Tenitin Dan Benar Sekali Lagi Semoga Pembelajaran Awal Ini Tadi Bermanfaat Bagi Anak-anak Klastika Semuanya Dan Bila Ada Kata-kata Pak Isen Yang Kurang Berkenan Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kata-kata Kata-kata